...harap maka harap Saudi. Ya, kini tawaf tak hanya dengan berjalan kaki atau dengan kursi roda, kini juga tersedia skuter listrik. Bagi jemaah calon haji yang ingin lebih nyaman saat melakukan tawatan syai, dapat menggunakan layanan skuter listrik yang tersedia di lantai 3 Masjidil Haram. Ada 2 jenis skuter yang tersedia, yaitu berkapasitas 2 orang dan 1 orang. Layanan yang disediakan pun bervariasi. Jemaah dapat memilih hanya untuk syai atau tawaf saja. Harga sewa skuter listrik untuk 2 orang sebesar 115 rial atau sekitar 460 ribu rupiah. Sementara untuk 1 orang cukup membayar sewa sebesar 57 rial Arab Saudi atau sekitar 230 ribu rupiah. Dengan menggunakan skuter listrik, jemaah dapat menghemat waktu syai. Untuk satu petaran, dapat ditempuh hanya dalam waktu 7 menit. Mengoperasikan skuter listrik juga sangat mudah. Cukup menekan tuas di sebelah kanan setir untuk maju dan tuas sebelah kiri untuk mundur. Bila ingin menghentikan skuter, jemaah cukup melepas kedua tuas. Jemaah juga dapat mengatur kecepatan skuter listrik dengan membeli fitur yang tersedia di bagian kepala skuter. Tim Liputan melaporkan.